Pemerintah menaikkan pajak hiburan dan kesenian sebesar 40% pada tahun 2024, termasuk diantaranya adalah jasa SPA. Kenaikan pajak ini dinilai cukup memberatkan pelaku usaha SPA, utamanya yang bergerak mandiri di luar jasa perhotelan. Terkait hal ini, Bali Tourism Board hingga perhimpunan hotel dan restoran wilayah Bali pun sudah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Harapannya agar kebijakan tersebut dapat ditunda atau jasa SPA dapat dikeluarkan dari kebijakan yang dimaksud. Undang-undang baru ini, jadi ini menurut kami akan melemahkan Bali di mata pasar, terutama kita lagi habis pandemi ini, kita lagi berkompetisi, mudah-mudahan kita sudah melakukan judicial review KNK, teman-teman SPA sudah melakukan undang-undang, paling setidaknya ini bisa ditunda atau SPA tidak dimasukkan. Dan juga pribadi sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diterima tanggal 5 Januari 2024 yang lalu. Nah yang diuji materikan adalah pasal 55 dan pasal 58. Pasal 55 itu yang menyangkut SPA yang ikut dalam pajak hiburan. Yang kemudian yang pasal 58 itu mengenai tarif di sana. Nah karena hulunya adalah undang-undang nomor 1 tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian turunannya menjadi peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023. Dan itu yang dimenjadi acuan oleh kabupaten kota untuk membuat perda di kabupaten kota tentang hal itu. Karena disebutkan di sana. Oleh karena itu kami bersama-sama dengan teman-teman industri SPA itu mensupport mereka untuk mengajukan judicial review. Karena hulunya di sana. Nah nanti dengan hulunya nanti kalau ini sudah selesai kami harapkan ini semua bisa clear seperti itu. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno menyebut akan memberi penegasan pada pengampu kebijakan. Agar sektor pariwisata ini dapat diperhitungkan. Mengingat sektor ini dapat memberikan banyak peluang, baik untuk penghasilan maupun lapangan pekerjaan. Lebih kita ngobrol lah, ngopi lah antara pemerintah, pusat, daerah dan juga industri. Nah saya sudah memberikan klarifikasi kemarin untuk beberapa hal. Tapi di sini Gus Agung mungkin bisa menyampaikan dari industri karena saya sudah mendapatkan beberapa surat, email yang sangat keras dan langkah-langkah hukum yang mereka akan lakukan termasuk judicial review di Mahkamah Agung yang katanya ada... Mahkamah Konstitusi ya? Mahkamah Konstitusi, sorry. Mahkamah Konstitusi adalah mengenai tarif. Hingga saat ini para pelaku usaha SPA di Bali masih bereaksi terhadap kenaikan pajak barang dan jasa tertentu atau PJBT. Termasuk di dalamnya pajak hiburan dari yang sebelumnya 15% menjadi 40% dan maksimal 75%. Mereka keberatan dan belum menaikkan harga atau tarif layanan SPA.